Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tutupnya semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah guys sebelumnya Bang Mimin mau absen dulu di fans setiap cinta setelah cinta Asalnya dari kota mana aja? Silahkan komentar di bawah ya guys Nah mari kita doakan juga semoga sinetron cinta setelah cinta bisa berada di reti pertama terus Amin Nah guys setelah ini episode malam ini kita pun bakal disuguhkan dengan episode yang semakin seru lagi di alur cerita Nah terlihat di episode sebelumnya Starla pun semakin tegas dan membungkam si pelakor Ayu Serta menampar si Ayu Yang membuat si pelakor tersebut kena mental oleh Starla Karena lagi-lagi ya guys Sikap Starla pun sangatlah tegas terhadap si pelakor tersebut Tentunya omongan-omongan si Ayu yang sangat sakit banget Jika didengar Lagi-lagi ya guys Starla pun tidak takut kepada si pelakor tersebut Dan langsung melawan si Ayu Serta membungkam mulut busuk si pelakor tersebut Pokoknya guys ketegasan Starla pun akan berlanjut di episode malam ini Dan di episode selanjutnya Starla pun akan semakin tegas terhadap si pelakor Ayu Yang tentunya akan membuat si Ayu pun tidak akan bisa melawan ketegasan Starla saat ini Bagaimanapun juga ya guys Meskipun si pelakor Ayu sudah menjadi istri sahaja si Niko Namun ya guys Usaha si pelakor Ayu untuk menjadi nyonya Niko Wijaya seutunya sangatlah susah ya guys Karena si Niko sendiri sudah tidak mencintai si pelakor itu sendiri ya guys Nah tentunya di episode malam ini Si pelakor Ayu pun akan semakin dibikin menderita Ketika rencananya akhirnya gagal total Alias berantakan Karena tidak melakukan malam pertamanya bersama si Niko Terlihat persiapan yang telah dilaksanakan sangat matang oleh si pelakor Ayu Yaitu kamar yang sudah dihiasi untuk malam pertamanya Akhirnya mengalami kegagalan Karena di episode malam ini si pelakor pun sedang dibikin sangat gelisah Ketika si Niko tak kunjung datang dan menghilang tanpa kabar Pokoknya guys di episode kali ini Alih-alih ingin bermesraan semalaman bersama si Niko Namun kali ini si pelakor pun harus mengalami penderitaan Ketika Ben mengirim pesan lewat whatsapp Kalau si Niko mengalami kecelakaan Tentunya si pelakor Ayu pun sangat kaget Kenapa si Niko tersebut bisa mengalami kecelakaannya guys Namun ya guys Ben pun tidak memberitahu dimanakah si Niko berada sekarang Tentunya Ben pun sangat bahagia Ketika melihat si pelakor Ayu Dibikin sangat terpuruk Di malam pertamanya bersama si Niko Yang harus mengalami kegagalan Dan malah mendapatkan masalah dan cobaan besar Yang akan membuat hati si pelakor Ayu pun hancur berantakan Nah di saat yang bersamaannya guys Si pelakor Ayu akan berusaha mencari Niko Tentunya usaha si Ayu sekarang sangatlah sulit Untuk menemukan keberadaan Niko Karena untuk beberapa hari ini Si Niko pun akan disekap oleh Ben Tentunya Ben pun di episode malam ini Akan memberi pelajaran yang sangat keras lagi Kepada si pelakor Ayu Dan si Niko juga ya guys Pokoknya rencana Ben pun untuk si pelakor Ayu Akan semakin ditunggu-tunggu di episode malam ini Bakal seru banget ya guys Rentannya rencana baru Ben untuk mengajurkan kehidupan si pelakor tersebut Sementara itu di episode malam ini Kita pun bakal disuguhkan dengan adegan Dimana akhirnya Sarla pun malah semakin bahagia Bersama Abang Arya Terlihat di episode kali ini juga Sarla pun masih tidak peduli terhadap suaminya Meskipun si Niko tak kunjung pulang Karena dari Starla sendiri Starla sudah tidak ingin Lanjutan hubungannya bersama si Niko Karena Starla percaya Penderitaan pun tidak akan ada hantinya Jika dirinya masih saja Menjadi istri sahnya si Niko itu ya guys Maka dari itu di episode malam ini Starla pun akan berpikir keras Keputusan apakah yang akan diambil oleh Starla nantinya Apakah Starla akan mengugah cerai si Niko Atau juga Starla akan mempertahankan rumah tangganya bersama si Niko Yang menyebabkan itu ya guys Dan selanjutnya kita belum bakal disuguhkan dengan Adegan dimana Arya pun semakin khawatir dengan kondisi Sarah sekarang Karena ya guys Starla pun kini selalu mendapatkan perlawanan dari si pelakor Ayu Otomatis ya guys Si Ayu pun kedepannya akan semakin jahat Bisa jadi si pelakor tersebut sedang merencanakan hal yang buruk Untuk membuat hidup Starla semakin menderita Atau juga ya guys Si Ayu pun akan mencelakai Starla lagi Tentunya Arya pun akan dengan sigap terus menjaga Starla setiap waktunya Pokoknya guys Perlakukan khusus Arya terhadap Starla Akan membuat penonton pun dibikin sangat baper ya guys Tentunya terlihat Nila pun sangat bahagia Jika selalu ada di sampingnya abang Arya Sementara itu ya guys Di episode malam ini juga Starla pun semakin bahagia Ketika berkumpul bertiga bersama Arya serta Nila Nah guys Kedepannya Arya pun akan menjadi penenang untuk Starla Serta akan membuat hidup Starla pun lebih bahagia bersama Arya Sementara itu di alu cerita selanjutnya Terlihat si pelakor pun lagi-lagi tidak akan kapok Untuk melakukan kejahatan serta kelicikan yang selalu diutamakannya Ini si pelakor Arya pun berusaha ingin bertemu dengan Ben Namun ya guys Arya pun masih takut Dengan sosok kembaran ilham tersebut Tentunya si pelakor pun tambah bingung ketika tidak ada si Niko Dan malah hidup si pelakor pun malah tambah gelisah ya guys Pokoknya guys intinya di episode malam ini dan di episode selanjutnya Si Niko dan si pelakor Arya pun akan semakin menderita di alur cerita Sementara peran Starla pun akan semakin bahagia bersama Arya serta Nila ya guys Agak sebelumnya apakah kalian setuju nantinya secara cepat mengetahui pernikahan siri Antara si Niko dan si Arya silahkan komentar di bawah ya guys Nah supaya nantinya Starla memberi pelajaran keras terhadap si pelakor Arya dan si Niko Agai cukup sekian dulu on cerita kali ini Untuk ketahu kelengkapan alur ceritanya Jangan lupa kasih kan si Niko dan Cinta Setelah Cinta Untuk episode malam ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton